Sementara itu ayah David Ozora, Jonathan Latumahina bilang kondisi anaknya masih belum sembuh total meskipun sudah menjalani perawatan selama 55 hari di rumah sakit. Jonathan juga menambahkan ia akan memaparkan kondisi David yang sesungguhnya saat bersaksi di sidang lanjutan Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Usai sidang perdana Mario Dandi dan Shane Lucas, ayah David Ozora menyampaikan kondisi David saat ini masih jauh dari kondisi sembuh total akibat penganyaian berat. Menurut Jonathan, David hanya bisa berjalan maksimal 6 menit dan mengalami amnesia sehingga belum bisa mengingat semua orang termasuk membedakan warna. Dari pihak keluarga David nantinya akan ada 2 orang yang akan menjadi saksi di persidangan yaitu ayah dan paman David. Dan paman Rustam yang bikin laporan di POSEC. Yang akan saya tekankan nanti adalah kondisi David yang memang itu penganyaian berat dan perencanaan karena tadi tidak disebutkan. Ada hal yang awal tadi saya sampaikan, nanti Melisa akan sampaikan itu. Besok akan saya ulang lagi sampai benar-benar ini menjadi suara yang bisa mewakili keadilan. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina turut hadir di Sidang Perdana Mario Dandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jonathan hadir untuk mengawal jalannya Sidang Perdana Mario Dandi. Kalau terkait pembacaan dakwaan tadi, ya kita kawal aja. Kita kawal terus ini. Dan kita keluarga besar akan terus mengawal kasus ini. Dari paman-paman saya di AMKI, Maluku Satu Darah, Ansor, Banser, dan semua akan terus mengawal kasus ini.